Warga berhasil menangkap buaya yang menyerang Ketua DPRD Bangka. Penangkapan dilakukan dengan bantuan pawang buaya. Dua ekor buaya ini berhasil ditangkap oleh pawang buaya di lokasi selokan air, Kebun Terang Bulan, Desa Air Angir. Buaya yang berhasil ditangkap masing-masing berukuran 2 meter dan 60 sentimeter, serta berat 60 kilogram dan belasan kilo. Warga dan korban mengaku cukup lega dengan ditangkapnya buaya. Untuk sementara, buaya berada di kawasan Masjid Ayub Saman, Desa Air Angir. Di Terang Bulan, Desa Air Angir, jam 9 kita penjelirian sampai jam 11 membuahkan hasil yang terjel. Bahkan yang kecil, jam 11 kita menangkapnya, pakai sinter dan pelor. Pelor kita matanya, sama ditompok semua pawang itu ditangkap turun ke air. Ternyata muncul satu lagi, yang besar itu sekitar pukul 1 kita cari lagi, muncul yang satu yang besar itu, kita evokasi jam 2 baru dapat kedaharan. Sebelumnya, Ketua DPRD Bangka Iskandar mengalami luka gigitan buaya di bagian kaki kiri. Peristiwa terjadi di kebun milik Iskandar saat hendak mencuci tangan, seusai menebar pupuk kelapa sawit. Rencananya buaya akan diserahkan ke pendengkaran di Kabupaten Bangka. Ari Kurniawan melaporkan dari Kabupaten Bangka.